Intro Ada Isyana disini, kalo ngeliat Isyana tuh kayaknya Cewek yang sesungguhnya tuh memang harusnya kayak begini kali ya Rambut panjang, cantik, bisa nyanyi, bisa ini Iya gak? Coba, ini cowok-cowok, kita tanya cowok-cowok Bener banget Kalian kalo ngeliat Isyana tuh kayak, apa yang ada di pikiran kalian? Kalo aku ngeliat Isyana, aku ngerasa kayak jodoh gitu Uih Perasanya kabodi doang kan? Iya perasaan doang, namanya juga perasaan Gak apa-apa, kalo jadi sama Bonny, kamu jadi kayak mocha kopi susu gitu loh Kan? Iya kan, coklat sama itu manis, manis Eh tapi Sista, Sista lagi Sista banget, emang deket banget Sista-sista Sista tuh ada lanjutannya Apa Sista gue? Apa sih? Apa sih Kak Coba? Jati Hedy Yunus deh Boleh, aku juga udah pikir aja Iya kan, bisa nyanyi juga Kalo enggak Mario kaitnya, boleh Aku mau nanya apa? Inilah Sista, aku denger-dengar kayaknya kamu lagi terlihat depresi di Instagram Oh iya? Iya, itu bener gak? Atau kamu lagi ngerasa? Kapan baru-baru ini? Enggak Ini ada foto nyata ya, aku kan Sista banget, tidak aku tau perkembangan dunia dia Oh, 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 deket banget Itu bukan Sista banget kali kalo tau perkembangan di media sosial, itu namanya stalker Stalker Coba kita liat, liat, boleh liat ya fotonya Ini Itu Yang mana? Tuh, sampai nangis Berarti kamu cuma liat yang ini doang Kamu harusnya liat pos-posan sebelumnya Oh iya, kamu kenapa yuk, oke? Oke, ini hanya campaign Campaign menuju single terbaru aku yaitu Wintersong Oh Campaign, oh ini emang Wintersong tentang depression? Enggak, ini sebenernya ada lima, ini yang kelima ini Sebenernya ada lagi, ya tentang amaran, tentang playful atau jenaka Oh, tentang berbagai macam emosi Oh, i see, oke Berbagai macam emosi yang penting Karena itu membentuk seorang Isya Nasaraswati Yang semua orang dan kamu juga pasti sudah merasakan Dan penting banget untuk merasakan itu, gitu ya? Itu semua berhubungan dengan si music video Wintersong Si Wintersong Oke, tapi kalo bicara soal depresi misalnya Kalo kamu lagi mengalami hal itu, apa yang kamu lakukan supaya gak terlalu lama? Kalo misalkan aku gak mau terlalu lama depresi Balik lagi ke keluarga Itu yang paling penting kamu buat, ya? Iya, karena mereka the best support system Terus mereka yang bener-bener mengenal aku dari, aku kecil ya Jadi, they know how to handle me, gitu Oh, isi itu penting banget tuh buat lo jangan berasa jodoh-jodoh Lo mesti ngertiin dia juga, gitu loh Makanya mending punya pacar cepet Emang kamu belum punya pacar? Punya pacar kasih Cheers Cheers Salah, halus banget Balik lagi ke Wintersong aja, kita cuakin nanti kita ganti kodromnya Gila yang ramadhan banget Kita ganti nanti Wintersong ini, jadi ini tentang apa yang pengen Kamu tuh pengennya kalo pendengar ini ngerasain apa pas di saat dengerin Wintersong? Karena kan lagu ini sebenernya agak, apa ya, cukup paradoksikal Karena secara lirik dia melankolis ya, agak sedikit tentang menceritakan tentang orang yang ada di titik terendah dia Tapi aku balut dengan musik yang masih easy listening, simple, jadi ya paradoksikal banget nih kayaknya lagunya Udah liriknya kayak gitu, musiknya gak yang ribut gak, tapi yang chillaxing gitu Udah di si musik video ini, aku ingin membuat sesuatu yang lebih solusif Jadi orang gak ngedenger lagu aku udah di press, liat musik videonya, tambah Gitu kayak, ya aku sudahi gak gitu Tapi dengan melihat musik video itu mereka jadi mikir, oh dengan kita bisa mengenal kita lagi Kalo kita udah di titik terendah ya kita pasti bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu Ya kita belajar dari diri kita sendiri juga gitu ya Ya, when you're the lowest corner of your life, try to love yourself again So you become a better person Oke langsung aja kita pengen dengerin Wintersong Wintersong ini perlu dancer atau enggak? Apa boleh loh Back singer Sambil kamu siap-siap nih Sambil kamu siap-siap, tapi kalo enggak juga gak apa-apa Aku ada bubur ayam nungguin soalnya Jadi aku mau sambil makan bubur ayam boleh ya? Ya boleh Oke, ada Ishana Wintersong Jadi kita melitir ke sebelah sini Gede banget Sampai jumpa